Selamat datang di Gracefield House, sebuah pantai asuhan yang dibangun di suatu ladang yang sangat luas dengan rumput hijaunya sejauh rumput tetangga. Anak-anak yang tinggal disini juga sangat ceria dan menjadi tempat yang cocok bagi kalian yang suka mencari ketenangan. Tidak ada yang mencurigakan di tempat ini, semuanya tapak damai, normal, dan aman terkendali. Seperti itu. Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Promised Neverland. Film yang dirilis tahun 2020 ini merupakan versi live action dari anime dengan judul yang sama Yagosoku no Neverland. Menceritakan tentang tiga orang anak yang berencana untuk pergi dari pantai asuhan setelah mereka menemukan rahasia yang sangat mengejutkan di dalam tempat tersebut. Lantas, apa yang sudah terjadi di dalam tempat yang seharusnya ramah untuk anak-anak ini? Daripada bikin penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya, geng. Kisah diawali pada sebuah pagi yang cerah di mana semua anak terbangun dengan cerianya dan bersiap untuk sarapan bersama. Hidup mereka terasa manis bagaikan gula dan setiap harinya selalu dipenuhi dengan canda dan juga tawa. Terlepas dari itu, peran orang tua juga sangat penting dalam hidup mereka dan orang yang bertugas untuk melakukan itu adalah seorang wanita bernama Mama Isabella. Wanita yang sangat ramah, penuh kasih sayang, dan sangat cocok menjadi figur seorang ibu bagi semua anak yang ada di sini. Terlihat, masing-masing pada leher setiap anak diberikan sebuah rangkaian nomor yang berbeda-beda. Selain itu, anak-anak juga diberikan pendidikan yang layak, bahkan ilmu yang mereka pelajari sudah lebih jauh melebihi anak-anak seusia mereka. Ibaratnya, jika kita baru belajar satu tambah satu sama dengan jendela, mereka sudah sampai trigonometri, pitagoras, logaritma, dan semacamnya. Diketahui, terdapat tiga orang anak paling pintar yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Mereka bertiga adalah Emma, Norman, dan juga Ray, di mana ketiganya masih berusia 15 tahun. Dikatakan, sebelum menginjak usia 16 tahun, beberapa anak akan dikirim ke keluarga baru mereka dan berkesempatan untuk menjelajah dunia luar. Salah satunya adalah seorang anak bernama Connie, di mana dia sudah dijadwalkan untuk berangkat pada malam ini. Dan ini merupakan momen yang cukup menyedihkan, mengingat mereka tumbuh kembang bersama-sama dan memiliki ikatan yang sangat kuat, meski mereka tidak memiliki hubungan darah sedikit pun. Tadi duga, boneka kelinci kesayangan Connie tertinggal, di mana Emma dan juga Norman berencana untuk mengantarkannya ke pintu gerbang, tempat di mana Connie sedang berada. Setibanya di pintu gerbang, mereka menemukan kondisi sepi tanpa adanya seorang pun, namun mereka berdua menjadi sangat terkejut setelah melihat isi di dalam truk terdapat jasadnya Connie dengan sekuntum bunga merah yang tertancap di dadanya. Entah apa yang sudah terjadi, namun ketika sedang bersembunyi di kolong truk, mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan tiga sosok makhluk mengerikan. Iya, mereka bertiga adalah iblis yang suka memakan daging manusia, dan Connie telah menjadi santapan empuk dan nikmat untuk makan malam mereka. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Mama Isabella terlihat bekerja sama dengan mereka, sehingga dapat disimpulkan, dia adalah kaki tangan para iblis. Tak diduga, salah satu iblis mencium aroma Emma dan juga Norman, tapi untungnya mereka berdua sudah pergi dari sana dengan boneka kesayangan Connie yang mereka tinggalkan. Setelah cukup jauh dari pintu gerbang, Emma langsung menangis sejadi-jadinya setelah tahu Connie yang sudah dia anggap sebagai adik kecilnya berakhir dengan sangat mengenaskan. Mereka juga sangat tidak menyangka, Mama Isabella yang selama ini mereka anggap sebagai ibu mereka sendiri, telah menyembunyikan kebohongan sebesar ini. Setelah peristiwa itu, Emma dan juga Norman tidak seceria seperti biasanya. Pantai asuhan yang selama ini menjadi tempat mereka dibesarkan, rupa-rupanya sebuah peternakan, di mana semua anak yang ada di sini adalah hewan ternaknya, sementara Mama Isabella yang menjadi peternaknya. Di pinggiran panti asuhan, terdapat pagar-pagar pembatas yang selama ini mereka pikir berfungsi sebagai pelindung, ternyata tidak lain untuk mengurung mereka semua. Penasaran dengan apa yang ada di balik pagar tersebut, Emma dan juga Norman memutuskan untuk menjelajah area di luar sana, sampai mereka tiba di sebuah tembok yang tinggi dan juga koko. Di saat itulah, mereka bertekad untuk segera kabur dari tempat ini, tentunya bersama dengan anak-anak lain, agar mereka tidak bernasib sama seperti Kouni. Ternyata untuk kabur dari sini tidak semudah yang mereka kira, sebab Mama Isabella memiliki sebuah alat yang dapat melacak keberadaan setiap anak yang ada di sini. Itu berarti, ada alat pelacak yang tertanam di dalam tubuh mereka, yang diduga kuat, berada di telinga bagian atas, tepatnya pada sebuah benjolan yang juga dimiliki setiap anak. Alhasil, mereka berdua harus menentukan strategi yang tepat untuk segera kabur dari tempat ini. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah memberi tahu semuanya kepada Ray, sebab mereka juga membutuhkan tenaga serta pikirannya. Dan tanpa mereka duga sama sekali, Ray langsung percaya begitu saja. Di sebuah perpustakaan, mereka bertiga berdiskusi tentang percakapan para iblis pada malam itu. Dikatakan, untuk bertahan hidup, para iblis membutuhkan nutrisi yang terkandung dalam otak manusia, semakin pintar manusianya, maka semakin bagus pula daging yang dihasilkan. Itulah mengapa, anak-anak yang ada di sini sengaja diberikan pelajaran yang cukup sulit, yang berguna untuk mengembangkan otak mereka semua. Itu berarti, sebagai tiga anak terpintar, Emma, Norman, dan juga Ray, merupakan daging kualitas tinggi yang sudah siap untuk dipanen. Kemudian, mereka menemukan sedikit petunjuk di beberapa buku yang ditulis oleh seseorang bernama Minerva. Masing-masing dari setiap buku memiliki gambar burung hantu dengan perbedaan di setiap lingkarannya, yang mana itu merupakan sebuah kode morse. Setelah diartikan, kode-kode ini merujuk kepada beberapa kata yang setelah dirangkai akan menjadi sebuah petunjuk. Ini semua, tidak lain merupakan petunjuk yang ditinggalkan oleh Minerva sendiri, yang dengan kata lain, mereka masih memiliki rakan manusia di luar sana. Namun, masalah justru bertambah lagi ketika Pantiasun mereka kedatangan seseorang bernama Sister Crone, satu orang lagi selain Mama Isabella yang akan menjadi hambatan terbesar mereka untuk melarikan diri. Di hari esoknya, Emma, Norman, dan juga Ray sudah memikirkan strategi yang cukup bagus, yaitu melatih fisik dan kepintaran anak-anak lain dengan bermain kejar-kejaran. Namun, ketika sedang asik-asiknya bermain, Sister Crone tiba-tiba datang, lalu meminta untuk ikut bermain, di mana dia juga yang akan berperan sebagai pengejarnya. Awalnya, Emma dan juga Norman tak pak ragu, tapi mungkin ini adalah kesempatan yang bagus untuk lebih mengenal musuh mereka. Setelah itu, kejar-kejaran pun dimulai, di mana Sister Crone hanya memiliki waktu sebanyak 20 menit untuk menangkap mereka semua. Meskipun memiliki tubuh yang terbilang bongsor, tetapi dia mampu berlari dengan sangat cepat dan dengan mudahnya menangkap anak-anak tersebut. Sampai tersisa Norman dan juga Ray, Sister Crone, antah kenapa menjadi kesulitan untuk menangkap mereka, hingga dia kehabisan waktu dan terpaksa menerima kekalahan. Setelah kejar-kejaran itu, baik Mama Isabella ataupun Sister Crone sama sekali tidak melakukan apa-apa, dan ini adalah sesuatu yang cukup mengherankan. Norman menduga, mungkin selain Mama Isabella dan juga Sister Crone, kemungkinan besar ada satu orang anak yang ditugaskan untuk menjadi mata-matanya Mama Isabella. Dengan kata lain, ada seorang pengkhianat di antara anak-anak, dan kemungkinan anak-anak yang lebih tua lah yang menjadi mata-matanya. Meskipun terdengar mustahil, tapi Norman memiliki rencana untuk membuktikan hal tersebut. Pertama-tama, dia akan membocorkan rahasia Panti Asun kepada dua anak yang diduga kuat sebagai mata-matanya. Mereka berdua adalah Don dan juga Gilda, di mana keduanya sama-sama berusia 15 tahun. Awalnya, mereka berdua tidak percaya dengan apa yang dikatakan Norman, tapi setelah mendengar kesaksian Emma dengan apa yang terjadi kepada Connie, mereka langsung mempercayai dia. Langkah selanjutnya adalah memasang jebakan untuk Don dan juga Gilda, dengan memberitahu mereka berdua lokasi tempat di mana Norman menyemunyikan tali yang sudah dia siapkan. Masing-masing dari mereka berdua diberitahu tempat yang berbeda. Don diberitahu kalau talinya disimpan di bawah kasur milik Norman, sedangkan Gilda diberitahu kalau talinya disimpan di atap toilet. Jadi, barang siapa yang mengambil salah satu dari kedua tali tersebut, maka anak itulah yang menjadi mata-matanya. Ternyata benar, dugaan Norman memang 100% tepat, terlihat ada seorang anak laki-laki yang langsung membocorkan hal tersebut kepada Mama Isabella. Keesokan paginya, Norman langsung memberitahu kalau tali yang disimpan di bawah kasurnya sudah menghilang, yang berarti Don lah yang menjadi mata-matanya. Namun faktanya, Norman sudah berbohong dan apa yang dia katakan sekarang sangat jauh berbeda dengan apa yang dia katakan tadi malam. Sebenarnya, lokasi yang diberitahu Don dan juga Gilda berada di tempat yang lain, bukan di bawah kasur ataupun di atap toilet. Itu berarti, anak yang menjadi mata-matanya bukan si Don, tetapi Ray lah orangnya, yang sekaligus juga membuktikan jika anak laki-laki yang semalam kita lihat tidak lain adalah Ray seorang. Kemudian, Ray menjelaskan alasan kenapa dia melakukan ini berdasarkan kesepakatan yang dia buat dengan Mama Isabella supaya waktu dirinya diberangkatkan bisa diundur sampai ulang tahunnya yang ke-16. Itu dikarenakan, sejak masih berumur 6 tahun, Ray ternyata sudah mengetahui rahasia di balik panti asuhan. Akan tetapi, di balik perannya sebagai mata-mata, Ray ternyata juga diam-diam membuat rencana pelarian untuk dirinya dan juga anak-anak yang lain. Masih ingatkah kalian pada malam ketika Emma dan juga Norman pergi ke pintu gerbang? Nah, itu tidak lain merupakan bagian dari rencana yang sudah dia buat. Selain itu, dengan menjadi mata-matanya Mama Isabella, Ray secara rutin mendapat imbalan berupa barang-barang bekas yang hanya bisa didapat dari dunia luar. Ini juga termasuk bagian dari rencananya, karena dengan menggunakan beberapa komponen yang dia dapat dari barang-barang tersebut, Ray telah menciptakan sebuah alat yang dapat merusak pelacak yang terdapat di telinga mereka. Paginya, ketika mereka sedang menyusun rencana, tadi duga Sister Kroni langsung menciduk mereka berlima. Namun yang lebih tidak disangka, Sister Kroni malah mengajak untuk bekerjasama dan membantu mereka untuk melarikan diri. Rupa-rupanya, Sister Kroni memiliki tujuan lain di mana dia berencana untuk mengambil alih jabatan Mama dari Mama Isabella. Jika Emma, Norman, Ray, dan juga anak-anak lain bisa kabur dari tempat ini, otomatis posisi Isabella sebagai Mama di panti asuan ini akan langsung digantikan oleh Sister Kroni. Lantas, kenapa dia tidak ikut kabur saja bersama dengan mereka? Jawabannya, karena di dalam tubuhnya Sister Kroni ditanamkan sebuah chip yang mana jika selangkah saja meninggalkan area panti asuhan, maka chip tersebut akan langsung menyetrum jantungnya sampai berhenti. Terlihat, dia juga memiliki seterangkaian nomor yang sama yang juga dimiliki setiap anak, sehingga terungkap, Sister Kroni dan juga Mama Isabella dulunya juga merupakan anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan. Dia berpikir, jika dia berhasil naik jabatan sebagai Mama, dia bisa hidup tenang di dalam panti asuhan ini. Malamnya, mereka berlima nimbrung ke kamarnya Sister Kroni untuk mendengarkan beberapa informasi darinya. Salah satunya tentang sejarah dibangunnya panti asuhan tempat mereka dibesarkan. Pada zaman dahulu, terjadi peperangan antara manusia melawan para iblis di mana kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian yang sangat besar. Sampai suatu hari, manusia dan iblis yang kelalahan dengan peperangan kemudian memutuskan untuk saling membuat sebuah janji. Mereka membagi dunia tempat mereka masing-masing hidup di mana iblis tidak akan memburu manusia dan manusia tidak akan membunuh iblis. Lalu, manusia membangun sejumlah panti asuhan atau lebih tepatnya peternakan dengan tujuan membesarkan anak-anak di dalamnya kemudian dipanen untuk dijirikan makanan para iblis. Namun, ketika mereka membahas pelacaknya, Sister Kroni langsung curiga dan dengan mudahnya mampu menebak rencana mereka yang ingin menghancurkan pelacak tersebut dengan menggunakan alat buatan mereka sendiri. Di saat itulah mereka baru sadar, Sister Kroni sama sekali tidak benar-benar ingin membantu mereka. Dan sebaliknya, dia hanya ingin mengulik informasi dari mereka yang ujung-ujungnya, mereka juga lah yang akan langsung dikirim kepada iblis. Semua itu dilakukan hanya demi satu tujuan, yaitu merebut posisi jabatan dari Mama Isabella. Kemudian, Ray kembali mendapatkan imbalan dari Mama Isabella berupa kamera bekas yang masih bisa digunakan. Dimana komponen yang ada di dalamnya akan menjadi komponen terakhir untuk menyempurnakan alat yang nantinya akan mereka gunakan untuk merusak alat pelacaknya. Selain itu, Ray mengadu yang tidak-tidak kepada Mama Isabella mengenai Sister Kroni yang terus mengganggu dirinya dan juga teman-temannya. Tujuannya, tidak lain adalah untuk menghasut Mama Isabella agar segera menyingkirkan Sister Kroni. Mumpung gambar yang dihasilkan masih cukup bagus, kamera itu pun digunakan untuk mengambil foto bersama sebagai bentuk dari kenang-kenangan mereka selama berada di tempat ini. Selesai dengan sesi foto-fotonya, mereka pun langsung menyatukan komponen yang didapat dari kamera tersebut tanpa mereka sadari, Sister Kroni tengah melakukan penggeledahan untuk mencari alat tersebut. Untungnya, hal itu dilihat oleh Gilda dimana mereka langsung menyemunyikan alat tersebut di dalam sebuah boneka yang sebelumnya sudah diperiksa oleh Sister Kroni. Akan tetapi, Sister Kroni yang lebih pintar sudah memprediksi itu akan terjadi dan tidak lama setelah itu, dia kembali mengecek boneka barusan. Namun, belum sempat membuka isinya, Mama Isabella tiba-tiba datang untuk memberikannya surat pemindahan yang ternyata dikirim dari markas pusat. Tapi nampaknya, Sister Kroni tidak senang dengan surat tersebut dan sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah pulpen di salah satu laci milik seorang anak. Setibanya di pintu gerbang, sudah ada seseorang yang menunggunya dan dia adalah atasannya dengan julukan Grandma. Rupa-rupanya, surat yang tadi Sister Kroni terima berisi perintah untuk mengeksekusi dirinya karena sudah bertindak seenak jidat selama berada di panti asuhan. Tidak lama setelah itu, sesosok iblis tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Sister Kroni dengan menancapkan setangkai bunga tepat di dadanya. Setelah kepergian Sister Kroni, kini tinggal Mama Isabella seorang saja yang harus mereka singkirkan. Rencananya, tepat pada hari ini, Emma dan juga Norman akan memanjat tembok di pinggiran panti untuk melakukan pengintaian. Sementara itu, Ray akan membuat Mama Isabella sibuk dan sebisa mungkin mencegahnya untuk mengecek alat pelacaknya. Namun di luar dugaannya, ternyata Mama Isabella sudah mengetahui kalau Ray sudah mengkhianatinya di mana dia langsung menguncinya di suatu ruangan. Di sisi lain, Emma dan juga Norman yang baru saja sampai di tembok digajutkan dengan kedatangan Mama Isabella. Ternyata, Mama Isabella juga sudah mengetahui semua rencana mereka dan sekarang, dia meminta mereka berdua untuk menyerah saja. Tentunya, mereka tidak akan menurutinya di mana Norman langsung kabur membawa talinya sementara Emma yang akan menahannya. Tapi, hal itu sia-sia saja terlihat Mama Isabella dengan teganya langsung mematakan kakinya Emma sehingga hal tersebut membuat langkahnya Norman menjadi terhenti. Bersamaan dengan datangnya Ray dan juga yang lain, Mama Isabella mengatakan sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Besok adalah gilirannya Norman yang akan dikirim ke pintu gerbang yang dengan kata lain, dia akan dijadikan makanan para iblis. Akan tetapi, trio IQ 300 kita ini lantas tidak menyerah begitu saja di mana mereka menyuruh Norman untuk kabur sendirian atau lebih tepatnya, Norman harus bersembunyi di suatu tempat. Sampai kakinya Emma sudah dipastikan sembuh, barulah mereka semua akan berkumpul kembali kemudian pergi dari tempat ini. Untuk itu, Norman harus menggunakan alat perusak pelacaknya agar lokasi tempat dia bersembunyi tidak diketahui. Awalnya, Norman menolak permintaan mereka, tapi karena keduanya terus memaksa, akhirnya, dia pun langsung menyetujuinya. Ketika mau tidur, di lacinya, Norman menemukan pulpen yang ditinggalkan oleh Sister Krone. Masih belum jelas apa maksud dari tindakannya Sister Krone yang satu ini, tapi mungkin itu akan terukap nanti. Mereka pun menjalankan rencana mereka, yaitu membiarkan Norman kabur dari sini. Bahkan, mereka sudah mempersiapkan perbakalan untuk dia bawa. Namun, ketika sampai di atas tembok, Norman tiba-tiba menjadi terdiam dan pandangannya terpaku pada sesuatu yang ada di hadapannya. Entah apa yang dia lihat, tapi yang lebih mengherankan lagi, Norman malah membatalkan rencananya untuk kabur yang tentu saja hal itu mengejutkan Emma, Ray, Don, dan juga Gilda. Ternyata, apa yang Norman lihat barusan merupakan sebuah tebing yang sangat dalam dan sangat mustahil untuk bisa melompatinya. Lalu, alasan kenapa Norman tidak bersembunyi saja, karena dia takut Emma atau Rela yang akan dijadikan sebagai penggantinya untuk dikirim. Akan tetapi, Norman sempat melakukan pengintayan dengan cara berjalan di sekitaran tembok, sampai dia berhasil membuat sebuah denah berbentuk heksagon. Terlihat, ada lima panti asuhan yang ada di sana dan juga markas pusat tempat yang di dalamnya ada beberapa ekor iblis dan beberapa manusia dewasa. Tepat di dekat markas tersebut juga terdapat sebuah jembatan yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, mereka berempat harus merelakan kepergian Norman begitu juga dengan Norman yang sudah ikhlas menerima takdirnya sendiri. Setelah diantar Mama Isabella sampai ke pintu gerbang, dia bertemu dengan seorang pria dewasa bernama Peter Rathry. Dia adalah orang di balik peternakan ini dan mengaku sebagai sosok yang melindungi dunia antara iblis dengan manusia. Kemudian, Norman sedikit menyinggung seseorang bernama Minerva, orang yang sama yang juga memberikan Norman dan juga yang lain petunjuk melalui beberapa buku yang ada di perpustakaan. Rupa-rupanya, Peter mengetahui nama itu dan dia menambahkan ada sekelompok orang yang sama seperti Minerva yang juga ingin menyelamatkan anak-anak yang ada di Pantiasuhan. Akan tetapi, Peter mengatakan kalau orang-orang seperti itu sudah dilenyapkan dengan dali untuk menjaga keperdamaian antara iblis dengan manusia. Setelah mendengar itu, Norman masih berharap dan tetap percaya suatu hari nanti dunia akan berubah menjadi lebih baik lagi baik untuk umat manusia maupun untuk bangsa iblis. Pasca kepergian Norman, Emma dan juga Ray tampak putus asa dan mereka sudah tidak memiliki semangat lagi bahkan keduanya juga tidak saling berbicara sedikitpun. Sebaliknya, Mama Isabella menganggap ini sebagai sesuatu yang bagus karena baginya dia sudah memandangkan pertempuran. Singkat cerita, dua bulan telah berlalu di mana kakinya Emma yang sebelumnya patah diperlihatkan sudah pulih kembali. Dikatakan, besok merupakan hari ulang tahunnya si Ray yang sekaligus menjadi hari terakhirnya di tempat ini. Di sebuah ruang makan, Emma terlihat menemuinya namun bukan untuk mengucapkan salam perpisahan tetapi dia berniat untuk kembali menjalankan rencananya karena faktanya Emma masih belum menyerah. Dikatakan, meski tidak melakukan apa-apa, Mama Isabella terus mengawasi Emma dan juga Ray selama dua bulan terakhir. Oleh karena itu, Emma menyerahkan semuanya kepada Don dan juga Gilda untuk melanjutkan rencana mereka. Bahkan keduanya juga sudah melakukan persiapan yang cukup matang mulai dari yang mengumpulkan perbakalan sampai melatih anak-anak yang ada di sini. Selain itu, Ray ternyata juga masih belum menyerah dan dia juga sudah membuat rencananya sendiri di mana dia akan menciptakan sebuah kebakaran. Tidak cukup sampai di situ, Ray juga berencana untuk membakar dirinya sendiri mengingat dirinya merupakan daging kualitas tinggi yang harus dijaga. Dengan begitu, perhatian Mama Isabella akan teralihkan sehingga memberi kesempatan kepada Emma dan juga yang lain untuk bisa kabur. Tentunya, Emma tidak setuju dengan rencananya, tapi Ray sama sekali tidak mengiraukannya dan langsung menyulut api dengan sebatang korek. Dengan cepat, kobaran api membakar ruangan tersebut dibarengi dengan teriakan Emma yang hanya bisa melihat Ray yang sedang terbakar hidup-hidup. Bersamaan dengan anak-anak yang sedang melakukan evakuasi, Mama Isabella mencoba untuk menyelamatkan Ray dengan memadamkan kobaran api yang semakin membesar. Di saat itulah, Mama Isabella baru menyadari kalau dia sudah tertipu sebab apa yang sebenarnya sedang terjadi merupakan skenario yang sudah dibuat oleh Emma sendiri. Faktanya, yang terbakar di dalam kobaran api tersebut bukanlah si Ray tetapi hanya alat pelacaknya saja yang sudah dilepas dari dalam telinganya. Masih ingatkah kalian dengan pulpen yang ditinggalkan oleh Sister Crone? ternyata itu bukan sebuah pulpen melainkan wadah yang berisi sebilah pisau bedah. Emma menggunakan pisau itu untuk mengeluarkan pelacak yang ada di telinga mereka berdua lalu dijadikan sebagai umpan untuk menjebak Mama Isabella. Setelah itu dijelaskan ini semua adalah bagian dari rencana yang ternyata sudah dibuat oleh Norman sendiri. Sebelum dia diberangkatkan pada malam itu Norman meninggalkan secari kertas yang berisi semua rencananya dan juga wadah yang berisi pisau bedah tersebut. Tanpa sepangat tahuan dari si Ray Norman sudah tahu tentang rencananya yang ingin membuat kobaran api dan mati di dalamnya setelah melihat ada banyak kaleng minyak tanah yang Ray simpan pada waktu itu. Jadi pada intinya Norman memanfaatkan rencana si Ray untuk menipu Mama Isabella agar Emma bisa kabur membawa semua anak. Sementara itu Emma tinggal melakukan eksekusinya dimana dia juga sudah memberitahu semua anak tentang rahasia dari pati asuhan. Tapi sayangnya ada beberapa anak yang tidak bisa dia ajak yaitu anak-anak yang masih berusia 4 tahun ke bawah. Emma yakin anak-anak tersebut tidak akan dikirim kepada iblis karena kondisi otak mereka masih belum siap untuk dipanen. Setiba jadi tembok mereka langsung memanjat ke atas dengan menggunakan dua otas tali yang sudah mereka siapkan. Tidak tinggal diam Mama Isabella melapor ke markas pusat untuk menjaga jembatan di dekat markas yang kemungkinan menjadi rute pelarian mereka. Namun tanpa Mama Isabella sadari Norman ternyata sudah memprediksi itu akan terjadi dan dia juga sudah menentukan rute pelarian yang tepat. Hasil dari pengintayan yang dia lakukan Norman menemukan sebuah tebing yang jaraknya cukup dekat dengan tembok yang bisa mereka gunakan untuk membuat zip line. Setelah percobaan pertama berhasil mereka pun membuat satu zip line lagi untuk mempercepat pergerakan mereka dan setelahnya mereka tinggal menyeberang secara bergantian. Ray yang dari awal sama sekali tidak diberitahu mengenai rencana ini dibuat menjadi sangat terkejut dengan keberanian para anak yang mampu menyeberangi tebing yang ada di bawah mereka. Sementara itu Mama Isabella baru mendapat laporan bahwa para penjaga sama sekali tidak menemukan satu pun dari anak-anak yang kabur. Di saat yang sama dia baru menyadari sesuatu kemudian langsung memanjat tembok dan mengikuti arah yang sama kemana anak-anak itu pergi. Bersamaan dengan itu tinggal tersisa Emma seorang saja yang harus menyeberang namun dia langsung dikejutkan dengan Mama Isabella yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Di saat itulah Mama Isabella menceritakan kejadian sewaktu dia masih berumur 15 tahun yang pada waktu itu dia juga berusaha untuk kabur dari Pantai Asuhan. Akan tetapi dia memutuskan untuk menyerah setelah melihat tebing yang sangat dalam dan gelapnya hutan yang ada di seberang sana. Seketika dia berpikir kabur dari sini adalah suatu hal yang sia-sia saja dan dunia tempat dia berada tidak akan pernah bisa berubah sedikitpun. Inilah yang menjadi alasan kenapa dia mengincar jabatan Mama dan lebih memilih untuk hidup tenang di Pantai Asuhan. Namun berbeda dengan Mama Isabella yang waktu itu hanya seorang diri Emma berhasil membawa banyak anak bersama dengannya. Meskipun dunia ini tidak akan pernah bisa diubah mereka tinggal menciptakan dunia baru yang bisa menjadi tempat di mana mereka dapat hidup dengan tenang. setelah itu Emma berniat untuk menyeberang saat itu juga tetapi Mama Isabella langsung mengancam akan memotong talinya jika dia tidak menurut. Meski demikian Emma tetap melakukannya karena dia tahu Mama Isabella tidak akan membunuh anak yang sudah dia besarkan seorang diri. Dan benar saja Mama Isabella sama sekali tidak memotong talinya sampai Emma berhasil sampai keseberang dengan keadaan selamat. Tidak hanya itu Mama Isabella juga bahkan tersenyum sesaat anak-anak itu pergi karena di dalam lubuk hatinya dia sangat amat menyayangi mereka semua. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut Mama Isabella harus mendapat hukuman yang sangat berat di mana dia langsung dijadikan makanan para iblis sebagai pengganti semua anak yang telah berhasil kabur. Sementara itu Emma dan juga yang lain sampai di sebuah tempat sembari menyaksikan terbitnya matahari dari balik Cakrawala. Namun perjalanan mereka masih sangat panjang dan masih ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi untuk kedepannya nanti. Dan film pun selesai. Oke gan, itulah alur cerita dari film The Promised Neverland. Semoga kalian teribur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih. sub indo by broth3rmax